Terima kasih. 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 Tapi dia Memutuskan Dengan pikiran yang jernih Dengan muka tersenyum Tapi diambil secara keseluruhan Bapak Ibu Itulah nyali sesungguhnya Itulah nyali sesungguhnya Bukan wajah garang Dengan intonasi yang tinggi Bukan sama sekali Yang kedua Beliau punya mimpi besar Bagaimana ekonomi kita Mesti berdikari Agar Allah tadi Rangis kandar Pempodcast saya dalam waktu yang pendek Saya ceritakan Pak Jokowi Sedang mewujudkan mimpi pendiri bangsa Agar ekonomi kita betul-betul berdikari Belum sempurna Ya tidak ada yang sempurna Tapi beliau lakukan Ketika sensitivitas seorang pemimpin Betul-betul ada Dan selalu ada dalam gerak langkah Termasuk nadi, tinjut, tarikan nafas Yang ada Maka sebenarnya refleks-reflex politik dalam pengambilan keputusan menjadi begitu terasa lincah Bapak Ibu lihat Bagaimana disrupsi terjadi di seluruh dunia Bagaimana geopolitik berubah Bagaimana kemudian negara menjadi multipolar Dan kemudian orientasi antar negara menjadi berbeda Kecerdasan itu ditunjukkan betul-betul Sebagai sebuah kecerdasan emosional Bagaimana seorang Jokowi Yang dikatakan pelonga-pelongo Badannya kurus Tidak gagah itu Tiba-tiba datang Datang ke Afganistan yang masih berperang Tiba-tiba datang ke Ukraine Datang ke Moskow yang masih berperang Tiba-tiba kemudian Beliau menyampaikan bahwa Ya Nickel tidak akan saya ekspor Ya Setelah itu boksit Ya Setelah itu mineral yang lain Dan kemudian menjadi perlawanan dari seluruh Eropa Dan dengan tegaknya beliau Menyelesaikan tugas itu dengan baik Lagi-lagi Nyali tidak harus berteriak Nyali bisa dengan bertindak Tapi Bapak Ibu Kalaulah kemudian Kita masih direcok Dengan urusan Apa agama Apa golongan Apa sukumu Apa rasmu Maka mimpi besar di atas sana itu Akan diaborsi oleh isu-isu ini Jikin saya itu Maka hormat saya Pak Hormat saya setinggi-tingginya Bapak selalu mengingatkan pada generasi muda itu Untuk bisa kita Punya bonding yang sama Punya perasaan dan ikatan yang sama Bahwa sensitivitas kita untuk menjaga NKRI Seperti deklarasi Pak Agus tadi Itu yang mesti kita jaga Bapak Ibu yang saya hormati Distribusi yang terjadi Membutuhkan kreativitas dan inovasi Ekonomi baru Mesti ditunjukkan Tidak ada yang tahu Eranya Pak Ben Sondah Eranya Pak Agus Waktu itu Apa ada yang bermimpi Anaknya mau dijadikan youtuber Tidak ada Apa ada yang bermimpi Anaknya bercita-cita jadi tiktokers Tidak ada Apa ada yang bercita-cita menjadi selebgram Tidak ada Itulah dunia hari ini Dunia digital yang membalik tiba-tiba semuanya Bahkan dalam demokrasi Bahkan Pak Jokowi Menunjukkan Sebuah cara berpolitik baru Ada partai disini Ada relawan disini Maka Mas Ahmad Basara inilah Yang hari ini menjembatan Dari dua kekuatan ini Jika punya cita-cita yang sama Terima kasih Mas Bas Lalu apa yang kemudian akan kita gagas Bapak Ibu Mas Kandar tadi menyampaikan Masih ada orang yang pingin Merongrong nilai-nilai Pancasila Ada Bukan tidak ada Kita biarkan atau kita lawan Bapak Ibu yang cerita itu Bapak Ibu yang teriak itu Maka Bapak Ibu dan kita harus membuktikan itu Masih ada yang ngomong Dalam sebuah kontestasi Dengan Black Kempil Dengan bullying Dengan Cacimaki Yang meninggalkan nilai-nilai Adab ketimuran kita Ada itu? Ada Dan di medsos itu terjadi Dan hampir setiap hari Siapa kemudian yang bertanggung jawab pada Dunia ini Di tengah era digital yang berkembang sangat cepat Rata-rata tiga bulan selalu ada Informasi baru Teknologi baru Cara baru Ketika saya bertemu dengan anak-anak Dengan Z Atau itu cucunya Bagian atau Cicinya barangkali Dimana kolaborasi antara kreativitas dengan dunia digital Menubuhkan ekonomi-ekonomi baru Menubuhkan ekonomi baru Tiba-tiba Seorang anak SMA Namanya Putri Menyanyi dengan sangat bagus Dia berkebutuhan khusus Dan dia berada di panggung Amerika Gold Island Dan kemudian dia mendapatkan Good measure Pas Dan semua orang bangga Saya ikut merinding Anak-anak berkebutuhan khusus Anak di Faul ini Mendapatkan ruang akses Dan dia menunjukkan talenta terbaiknya Itu terjadi Karena dia sebenarnya Digosok Didampingi Diajari Dilatih Oleh orang-orang hebat di belakangnya Pasti ada orang tuanya Dan pasti ada guru-gurunya Tapi di sebelah sini ada ruang digital Yang sekarang borderless Dia bisa tembus dimanapun yang mau Salah satu contoh Perbaru Ketika pandemi Semua seniman kelepak-kelepak Semua bisnismen Hancur Kita berada pada situasi yang uncertainty Tapi hanya keteguhan kita Bapak Ibu yang bisa kita lakukan Dan saat itu tiba-tiba juga Seniman-seniman muda Seperti grup band We're Genius Yang menciptakan lagu Berlatih Itu bisa Dua minggu Tayang di Times Square Di New York sana Dari Indonesia Dengan react yang luar biasa Dari seluruh youtuber dunia Anak kita Anak kita Ini belum peneliti Ini belum generasi muda Ini belum anak-anak kreatif Yang mesti kita akomodasi Rasa-rasanya Kedepan Indonesia harus berubah itu dengan sangat cepat Untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat Pakat talent Bakat Bapak Ibu Menjadi tempat yang hari ini Menjadi ruang yang hari ini Menjadi indikator yang hari ini Mesti kita perhatikan Jangan-jangan kita sudah diingatkan Bum Bukan lagi ijazah untuk menilai Tapi bakat seseorang yang mesti diampilkan Dan terakhir tentu dalam dunia pendidikan Yang tadi juga ditanyakan kepada saya Mesti ada keras program Bonus demografi ini Kalau kita tidak manage dengan baik Kriminal yang muncul Tapi kalau kita manage dengan baik Kita bisa belajar dari banyak negara maju Yang sudah lebih dulu mendapatkan bonus demografi Amerika lah Eropa lah Dan saya kira terakhir yang bagus Yang sudah tumbuh dan berkembang dengan kelihatan nyata Tiongkok Yang tahun 90 awal Dia mendapatkan bonus demografinya Dan hari ini menjadi negara seperti itu Kita belajar betul Maka Bapak Ibu Terima kasih sudah hadir Rasanya charger tadi yang diberikan Dan mencar saya Kita harus ketemu lagi Bapak Ibu Kita harus bersama bergerak Bapak Ibu Dan mudah-mudahan setelah ketemu dari ini Kita harus kerja konkret Kerja real Sampai di ujung-ujung tetangga pocok-pocok desa kita Kita tidak cukup dengan teori mikro target Hari ini harus dengan teori tanggo target Dan itu adalah satu community base Dua actor yang ada di situ Tugas kita bersama untuk merumuskan Salam untuk keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om tabi-tabi Yang saya menyampaikan terima kasih Atau semua yang diberikan Termasuk dari Gampuran Nusantara Banyak jenderal-jenderal yang ini mendukung Tentu saya merasa bangga Menyampaikan terima kasih atas di gunanya Dan beberapa kelompok-kelompok melawan Yang hari ini bisa bertemu Semangatnya tadi luar biasa Bagaimana konsensus berbangsa-bernegara Yang empat itu Betul-betul dijaga betul Sehingga kita-kita generasi muda itu Betul-betul punya fondasi yang sangat kuat Bagaimana menjaga bangsa dan negara Gerukunan perbedaannya Yang harus kita lembati Agar kita bisa mencapai Apa yang menjadi cita-cita negara ini Sehingga tidak pernah digandu Pada urusan-urusan yang sudah kita sepakati itu Kalau kesepakatenya menjadi fondasi yang sangat kuat Maka berikutnya kita bisa bicara Soal hirisasi industri Soal memanfaatkan infrastruktur Yang dibuat Pak Jokowi Terus bagaimana kita bicara IKN mesti selesai Dan tentu bagaimana Bisa recover dengan baik Bagaimana ekonomi-ekonomi baru Mesti kena kembangkan dan kembangkan Maka ini menurut saya energi yang luar biasa Disamping tentu saja Kita akan bicara Tidak bisa dipunjungi Soal elektronal Jadilah dukungan Dari kekuatan masyarakat yang ada Terima kasih Ini kan dukungan banyak Pak Dari Purnawirawan TNI Poli Apakah sekiranya Mungkin Bapak mencari sosok cawapres Dari kalangan itu juga Pak Semua sumber Bisa kita ambil Nanti kita akan diskusikan Dan pokoknya cukup banyak Mas kemarin Ibu Mega mengatakan bahwa Akan menentukan cawapresnya sendiri Begitu tidak akan diboleh Menentukan cawapres Nah sebenarnya sejauh mana sih Kepetepatan Mas Ganjar Ya sementara ini kerjasama antar partai-partai yang kita bukakan ruang lebih dulu Maka kemudian ketika kerjasama antar partai sudah selesai Bisa lebih cepat Maka kita akan bicara Kandidat-kandidat cawapres saya yang sudah dipersiapkan Nanti disitulah kita akan perebut Dan ini saja Ibu juga sudah menyampaikan Pak Jokowi kemaren kita ajak bicara Dan kemudian tentu saja nanti terakhirnya saya Ada partai yang akan bergabung Mas Ganjar? Ada Siapa Pak? Yaitu Bantasia Undang-Undang Dasar 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Gineka Tunggal Ika Dan Gineka Tunggal Ika Dua Memaksimalkan energa dan kegiatan nyata Memaksimalkan energa dan kegiatan nyata Melalui media sosial Melalui media sosial Maupun kegiatan secara langsung Maupun kegiatan secara langsung Agar tertipa hubungan positif masyarakat Agar tertipa hubungan positif masyarakat Tidak Memutukan visi misi dan aksi Memutukan visi misi dan akcik Melalui cara-cara positif dan berada Melalui cara-cara positif dan berada Melawan tak banyak gelap Melalui tak banyak gelap Dengan mengembangkan Dengan mengembangkan Nilai-nilai moral dan etika Nilai-nilai moral dan etika Membangun pemikiran positif Membangun pemikiran positif Memperkuat hubungan dan dagingan Melalui sinergitas Melalui sinergitas Dengan berbagai peralaman sejalan Dengan berbagai peralaman sejalan Atas berkat rahmat Tuhan yang mahasiswa Kami akan memberikan dedikasi sepenuh hati Kami akan memberikan dedikasi sepenuh hati Plus Plus Sukarela Sukarela Tanpa pamerik Tanpa pamerik Mendukung dan berjuang Mendukung dan berjuang Untuk kemenangan Bapak Kanyar Pranowo Untuk kemenangan Bapak Kanyar Pranowo Dan berjuang Dan berjuang Saya akan memberikan Atas berkat Karya Pranowo Jabbar Pertama Menang Kebendalian Pranowo Jabbar Pertama Karya Pranowo Berbankan Karya Pranowo Pranowo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitu pedulinya senior kita, seorang patriot, seorang TNI, yang selalu tidak pernah berpikir selesai dalam hidupnya karena harus menjaga NKRI. Setidaknya dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan yang nyata. Terima kasih Pak. Jika pada saat Mas Rudi menyampaikan kepada saya, saya minta tolong betul Mas Ganjar bisa hadir di acara dikenara Singapura Nusantara yang sudah diundur. Dan hari ini saya menepati janji. Pak Mas Kalagus, liatnya terima kasih. Dua-dua sindra bintang Pak. Dan tentu saja ada Agus berikutnya. Dan tentu saja Pak TB ini bareng dengan saya sudah cukup lama. Dan kami sering berdiskusi dan saya minta maaf tadi seluruh senior saya sudah berdiri di sini. Saya terharu, saya bangga. Energi saya terasa habis dipumpah. Ibarat handphone tadi langsung chargingnya itu speed. Langsung full saya bangga. Dan tentu saja banyak sekali relawan yang hari ini hadir. Dari berbagai kelompok yang tadi ditampilkan, saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada teman-teman kuliah saya seangkatan S1. Ada teman-teman kuliah saya di S2 tadi. Dan tentu saja ada banyak ilmuwan, para profesional yang hadir di sini. Apa yang disampaikan oleh Mas Rudy tadi, saya kira betul kita tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan sama anak bangsa. Bahwa Republik ini lahir tidak gratisan. Republik ini lahir dari garah, dari nyawa, dari harta benda, dari keringat, banyak pendahulu kita. Bukan gratis. Bukan dikasih begitu saja. Tidak. Dan kitalah kemudian yang harus meneruskan itu dengan segala cita-cita yang mau kita tuju. Akankah di 2045 kita menjadi negara besar? Akankah dalam 100 tahun Indonesia, usianya itu betul-betul bisa menunjukkan impi pendiri bangsa yang makmur lahir dan batin ini. Bapak-Ibu, road map-nya sudah ada. Saya sejak tanggal 21 April, BKADER BDI Perjuangan, diberikan amanah oleh Bumega, menjadi calon presiden, saya gemetar saat itu. Karena saya, persis seperti Bapak-Ibu, orang biasa saja. Dari Bapak saya, pensiunan polisi yang pada saat itu Pak, angkatnya Lieutenant 1. Yang hidupnya, harus membayar hutang dari bulan ke bulan. Gaji bulan ini untuk membayar belanja bulan lalu. Demikian seterusnya. Dan kami anak-anaknya harus mempereskan hutang orang tua kami setelah kami bisa bekerja. Jadi kami tidak hidup dalam keenakan dan kemewahan. Tidak sama sekali. Tapi spirit patriotisme, spirit perjuangan dan nilai kejuangan yang diberikan dalam disipin militer pada saat itu, betul-betul memang membekas. Sederhana Pak Ken, hanya sekedar nyemir sepatu tiap pagi. Kalau tidak mengkilap, kita disuruh lari. Mungkin anak sekarang, anak-anak TNI-Pori tidak kenal lagi. Apa itu memberasu? Kalau yang tua pasti tahu. Kita disuruh berasu buningan yang harus mengkilap dan harus dilap dua kali. Maka saya tahu caranya bagaimana menyemir sepatu agar bisa mengkilap. dimulai dari depan, kiri, kanan, atau belakang. Kalau ada yang ingin tahu silahkan kursus sama saya. Atau ibu saya yang sangat luar biasa mendidik saya untuk menjadi anak mandiri. Sejak SD kami sudah bisa membuat nasi goreng. Bisa membuat sambal tempe, bisa mencuci baju serika dan cuci piring. Dengan tugas pada anak-anaknya setiap pagi, kamu ngepel lantai, kamu nyapu halaman, kamu cuci piring, dan itu dibagi bergiliran. Seorang ibu yang sangat luar biasa. Bapak ibu, tapi saya terlalu narsis kalau cerita soal masa lalu saya. Tapi saya mau sharing saja. Siapapun punya kesempatan yang sama. Dan ketika Allah memberikan jalan, kalau orang kita bicara garis tangan, itulah takdir yang mesti dilaksanakan dengan baik. Tapi hanya Allah yang tahu, bukan kita. Hanya Tuhan yang tahu, bukan kita. Bapak ibu, dari mimpi besar tadi, betul. Saya digebleng oleh partai saya dari BDI Perjuangan. Bukan lahir tiba-tiba dalam jabatan publik. Tapi harus merangkak dari paling bawah, menjadi aktivis sejak mahasiswa, menjadi aktivis partai sejak mahasiswa, dan kemudian sampai pada titik ini. Saya kira seperti meritokrasi yang ada dalam militer, ataupun di dalam ASN, ataupun mungkin di dalam perusahaan-perusahaan yang Bapak ibu kelola. Rasanya, Bapak ibu, refleks-reflex politik, refleks-reflex sosial, seluruh pemikiran, menjadi terkoordinasi dengan baik, karena kita pernah melaksanakan itu. Kecuali kita tidak pernah melaksanakan. Maka, saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokomi. seseorang yang dicap pelonga-pelongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, yang pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam, sasgas, dengan dipoto, dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari seluruh foto yang Bapak suka, ketika kampanye, ketika menjadi wali kota hari itu, Gubernur, sampai Bapak jadi presiden foto mana yang paling disukai, saya paling suka foto, saya pakai baju sasgas itu katanya. Yang saya rasakan, Bapak ibu, diwalaian kultur kami sebagai orang Jawa, orang Sulu, begitu, melihat, silahkan menghina saya, habis-habisan. Silahkan kamu cacimaki saya, habis-habisan. Tapi, langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Itu pesan dari beliau yang luar biasa. Dan dengan segala keterbatasan, dan beri dengan stempel PKI pada saat itu, sehingga dia harus kalah di dalam beberapa tempat dan kontestasi, ada kata menyerah. Bahkan di daerah yang kalah, cinta beliau diberikan habis-habisan pada daerah yang kalah. Saya belajar, Bapak ibu. Keberanian untuk menunjukkan bahwa Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, dia tunjukkan mobil pusu dalam politik ekonomi. Semua boleh teriak keras. Semua boleh lantang berbicara. Tapi itu mulut, bukan pikiran hati dan keputusan. Bukan. Bukarno jatuh, didahului peristiwa 65. 66, terjadi pergeseran pergantian kekuasaan dengan super semangat. 67, Undang-Undang Penanaman Modal Asing lahir. Kurang lebih 68, 69, ripot berdiri. Dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih. Kecuali Jokowi. Seseorang yang tidak pernah berteriak. Seseorang yang sangat jarang menunjukkan aura wajah kemarahan. Jarang sekali. Tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum, tapi diambil secara keseluruhan. Bapak-Ibu, itulah nyali sesungguhnya. Itulah nyali sesungguhnya. Bukan wajah garang dengan intonasi yang tinggi. Bukan sama sekali. Yang kedua, beliau punya mimpi besar. Bagaimana ekonomi kita mesti berdikari. Pak Arulot tadi Bang Iskandar mempodcast saya dalam waktu yang pendek. Saya ceritakan. Pak Jokowi sedang mewujudkan mimpi pendiri bangsa agar ekonomi kita betul-betul berdikari. Belum sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Tapi beliau lakukan. Ketika sensitifitas seorang pemimpin betul-betul ada dan selalu ada dalam gerak langkah termasuk nadi, tinjut, tarikan nafas yang ada. Maka sebenarnya refleks-reflex politik dalam pengambilan keputusan menjadi begitu terasa lincah. Bapak-Ibu, lihat bagaimana disrupsi terjadi di seluruh dunia, bagaimana geopolitik berubah, bagaimana kemudian negara menjadi multipolar dan kemudian orientasi antar negara menjadi berbeda. kecerdasan itu ditunjukkan betul-betul sebagai sebuah kecerdasan emosional. Bagaimana seorang Jokowi yang dikatakan pelonga-pelongo badannya kurus tidak gagah itu tiba-tiba datang datang ke Afganistan yang masih berperang. Tiba-tiba datang ke Ukraine datang ke Moskow yang masih berperang. Tiba-tiba kemudian beliau menyampaikan bahwa ya nikel tidak akan saya ekspor ya setelah itu foksit ya setelah itu mineral yang lain dan kemudian menjadi perlawanan dari seluruh Eropa dan dengan tegaknya beliau menyelesaikan tugas itu dengan metak. Lagi-lagi nyali tidak harus berteriak nyali bisa dengan bertindak tapi Bapak Ibu kalaulah kemudian kita masih direcok dengan urusan apa agama apa golongan apa sukumu apa rasmu maka mimpi besar di atas sana itu akan diaborsi oleh isu-isu ini bikin saya itu maka hormat saya hormat saya setinggi-tingginya Bapak selalu mengingatkan pada generasi muda itu untuk bisa kita punya bonding yang sama punya perasaan dan ikatan yang sama bahwa sensitivitas kita untuk menjaga NKRI seperti deklarasi bagus tadi itu yang mesti kita jaga Bapak Ibu yang saya hormati distribusi yang terjadi membutuhkan kreativitas dan inovasi ekonomi baru mesti ditunjukkan tidak ada yang tahu eranya Pak Ben Sondah eranya Pak Agus waktu itu apa ada yang bermimpi anaknya mau dijadikan youtuber tidak ada apa ada yang bermimpi anaknya bercita-cita jadi tiktokers tidak ada apa ada yang bercita-cita menjadi selebgram tidak ada itulah dunia hari ini dunia digital yang membalik tiba-tiba semuanya bahkan dalam demokrasi bahkan Pak Jokowi menunjukkan sebuah cara berpolitik baru ada partai di sini ada relawan di sini maka Mas Ahmad Basara inilah yang hari ini menjembatan dari dua kekuatan ini sehingga punya cita-cita yang sama terima kasih Mas Bas lalu apa yang kemudian akan kita gagas Bapak Ibu Mas Skandar tadi menyampaikan masih ada orang yang ingin merongrong nilai-nilai Pancasila ada bukan tidak ada kita biarkan atau kita lawan Bapak Ibu yang cerita itu Bapak Ibu yang teriak itu maka Bapak Ibu dan kita harus membuktikan Masih ada yang ngomong dalam sebuah kontestasi dengan Black Kempil dengan bullying dengan Cacimaki yang meninggalkan nilai-nilai adab ketimuran kita ada itu ada dan di medsos itu terjadi dan hampir setiap hari siapa kemudian yang bertanggung jawab pada dunia ini di tengah era digital yang berkembang sangat cepat rata-rata tiga bulan selalu ada informasi baru teknologi baru cara baru ketika saya bertemu dengan anak-anak gen Z atau itu cucunya bagian atau cicitnya dimana kolaborasi antara kreativitas dengan dunia digital menubuhkan ekonomi-ekonomi baru menubuhkan ekonomi baru tiba-tiba seorang anak SMA namanya Putri menyanyi dengan sangat bagus dia berkebutuhan khusus dan dia berada di panggung Amerika Gold Island dan kemudian dia mendapatkan good buzzer dan semua orang bangga saya ikut merinding anak-anak berkebutuhan khusus anak di travel ini mendapatkan ruang akses dan dia menunjukkan talenta terbaiknya itu terjadi karena dia sebenarnya digosok didampingi diajari dilatih oleh orang-orang hebat di belakangnya pasti ada orang tuanya dan pasti ada guru-gurunya tapi di sebelah sini ada ruang digital yang sekarang borderless dia bisa tembus dimanapun yang mau salah satu contoh perbaru ketika pandemi semua seniman kelepak-kelepak semua bisnismen hancur kita berada pada situasi yang uncertainty tapi hanya keteguhan kita Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dan saat itu tiba-tiba juga seniman-seniman muda seperti grup band We're Genius yang menciptakan lagu latih itu bisa dua minggu tayang di Times Square di New York sana dari Indonesia dengan react yang luar biasa dari seluruh youtuber dunia anak kita anak kita ini belum meneliti ini belum generasi muda ini belum anak-anak kreatif yang mesti kita akomodasi rasa-rasanya ke depan Indonesia harus berubah itu dengan sangat cepat untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat maka talent bakat Bapak Ibu menjadi tempat yang hari ini menjadi ruang yang hari ini menjadi indikator yang hari ini mesti kita perhatikan jangan-jangan kita sudah diingatkan Bum bukan lagi ijazah untuk menilai tapi bakat seseorang yang mesti diampilkan dan terakhir tentu dalam dunia pendidikan yang tadi juga ditanyakan kepada saya mesti ada keras program bonus demografi ini kalau kita tidak manage dengan baik kriminal tapi kalau kita manage dengan baik kita bisa belajar dari banyak negara maju yang sudah lebih dulu mendapatkan bonus demografi Amerika lah Eropa lah dan saya kira terakhir yang bagus yang sudah tumbuh dan berkembang dengan kelihatan nyata Tiongkok yang tahun 90 awal dia mendapatkan bonus demografinya dan hari ini menjadi negara seperti itu kita belajar betul maka Bapak Ibu terima kasih sudah hadir rasanya charger tadi yang diberikan dan mencar saya kita harus ketemu lagi Bapak Ibu kita harus bersama bergerak Bapak Ibu dan mudah-mudahan setelah ketemu dari ini kita harus kerja konkret kerja real sampai di ujung-ujung tetangga pojok-pojok desa kita kita tidak cukup dengan teori mikro target hari ini harus dengan teori tanpa target dan itu adalah satu community base dua actor yang ada di situ tugas kita bersama untuk merumuskan salam untuk keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Tadi 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 yang saya menyampaikan terima kasih yang diberikan termasuk dari Gampuran Nusantara banyak jenderal-jenderal yang ini mendukung tentu saya merasa bangga menyampaikan terima kasih atas di gunanya dan beberapa kelompok-kelompok lelawan yang hari ini bisa bertemu semangatnya tadi luar biasa bagaimana konsensus berbangsa bernegara yang empat itu betul-betul dijaga betul sehingga kita-kita generasi muda itu betul-betul punya fondasi yang sangat kuat bagaimana menjaga bangsa dan negara kerugunan perbedaan yang harus kita langganti agar kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita negara ini sehingga tidak pernah diganggu pada urusan-urusan yang sudah kita sepakati itu kalau sepakapannya menjadi fondasi yang sangat kuat maka berikutnya kita bisa bicara soal hirisasi industri soal memanfaatkan infrastruktur yang dibuat Pak Jokowi terus bagaimana kita bicara IKN selesai dan tentu bagaimana ekonomi bisa recover dengan baik bagaimana ekonomi-ekonomi baru mesti kena kembangkan dan kembangkan maka ini menurut saya energi yang luar biasa disamping tentu saja kita akan bicara tidak bisa dipungkiri soal elektronal dan ingat dukungan dari kekuatan masyarakat yang ada terima kasih ini kan dukungan banyak Pak dari Purnawirawan TNI Poli apakah sekiranya mungkin Bapak mencari sosok cawapres dari kalangan itu juga Pak semua sumber bisa kita ambil nanti kita akan diskusikan siapapun dan Bapaknya cukup banyak mas kemarin Ibu Mega mengatakan bahwa akan menentukan cawapresnya sendiri begitu dan nanti boleh menentukan cawapres nah sementara sejauh mana sih kita tekan ya sementara ini kerjasama antar partai-partai yang kita bukakan ruang lebih dulu maka kemudian ketika kerjasama antar partai sudah selesai bisa lebih cepat maka kita akan bicara kandidat-kandidat cawapres saya yang sudah dipersiapkan nanti disitulah kita akan perebut dan ini saja Ibu juga sudah menyampaikan Pak Jokowi keman kita ajak bicara dan kemudian tentu saja nanti terakhirnya saya ada partai yang akan bergabung ada sebentar lagi siapa Pak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.